Halo selamat datang di ESA EXOWS CHANNEL Pada video kali ini adalah video yang istimewa Karena kita berada di NDK EXOWS 2 Pada video kali ini Kita akan menanggapi pertanyaan dari konsumen NDK Tentang pengiriman yang dilaksanakan oleh NDK EXOWS Sering nih ada yang tanya Bang pengirimannya bagaimana? Apakah aman? Bang saya berada di desa atau jauh dari kota Tolong di packing yang aman ya Sering konsumen itu memberikan masukan seperti itu Pada video kali ini Saya akan memberikan contoh Untuk packingan Yang dilakukan oleh NDK EXOWS Kita di sebelah kanan ini sudah ada muffler Muffler NDK EXOWS tipe DK03V3 Kita buka terlebih dahulu Untuk yang berada di luar Burbalinga yang mau via jasa pengiriman Pastinya kita memberikan proteksi agar produk yang dikirimkan, yang diorder oleh teman-teman bisa sampai rumah dengan aman dan selamat Dan proses yang dilakukan Pertama kali ini muffler Muffler NDK EXOWS tipe DK03V3 yang memiliki karakter suara bass Untuk proses yang pertama Menggunakan ini Namanya itu plastik buah Plastik buah ya guys Seperti ini Kita lilitkan di mufflernya Fungsinya apa? Biar nanti misalnya di bengkel itu kadang Ditaruh di lantai atau ditaruh di Apa namanya? Tanah Biar nggak lecet mufflernya sebelum pemasangan Jadi fungsinya ini pakai plastik buah itu biar nanti saat pemasangan muffler itu tidak mengalami baret Lalu yang kedua menggunakan bubble wrap ya Untuk membungkus mufflernya Seperti ini Dibungkus pakai bubble wrap Tentu fungsinya Walaupun ini kenal pot Barang keras ya Barang atos Tapi namanya Nggak tahu ya kan Kita dari jasa pengiriman mungkin ada yang dilempar-lempar Untuk mengurangi Mengurangi kerusakan Pada muffler Atau pada Barang yang di order NDK exhaust menggunakan Plastik bubble wrap seperti ini Untuk menjaga keamanannya Nanti Disolasi seperti ini Ini juga disolasi ya Ini buat contoh Pakainya ini lakban putih Setelah kita bungkus Pakai Plastik bubble wrap Kita masukkan ke dalam plastik yang semula Jadi nanti finishing Untuk packingnya Seperti ini Langkah selanjutnya yaitu Kita masukkan ke dalam Box atau gardus Dari NDK exhaust Jadi setiap pengiriman NDK exhaust itu Tidak menggunakan Gardus Seperti Bungkus ini ya Pakainya Gardus seperti ini Untuk produknya Ada dua Tipe Gardus Dari NDK exhaust Untuk produk standar Seperti resonator Ataupun muffler NDK exhaust Yang Tipe DK Itu menggunakan Box yang seperti ini Dan logo NDK exhaust Di belakangnya seperti ini Dan ini seperti ini Di sini Untuk Gerdusnya ini Menggunakan Dua layer Lalu Parts yang di order Dimasukkan ke dalam Seperti ini Setiap pembelian Parts di NDK exhaust Mendapatkan Free Cutting sticker Dari NDK exhaust Dan satu Cutting sticker Kalau di SA exhaust Dapat Sticker SA exhaust Seperti ini Dari Seller NDK exhaust Ini juga Untuk bungkusnya Kita menggunakan Bubble wrap Untuk Untuk sticker Kita menggunakan Bubble wrap juga Dan di Muffler Mendapatkan Ini namanya Bracket Bracket Untuk Muffler ya Bracket Untuk Muffler Setiap Pembeliannya Ini juga Free Biasanya Kita Biar Tidak Kena ke Gerdusnya Atau Tidak 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 Muffler Kita bungkus Pakai Plastik Buah Juga Seperti ini Nah Jadi Seperti ini Dimasukkan Kedalam Setelah Sudah Masuk Kita Lakban Menggunakan Lakban Yang coklat Di atas Sini Dan Di bawah Sini Tentu Fungsinya Agar Saat Pengiriman Box Tidak Terbuka Oleh Kurir Atau Entah Disengaja Ataupun Tidak Disengaja Jadi Kita Menggunakan Lakban Untuk Mengunci Agar Tidak Terbuka Atau Dibuka Saat Pengiriman Untuk Parts Yang Resonator Ataupun Parts Muffler Yang Tipe DK 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 D2 Atau DK 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 itu Seperti Ini Dan Untuk Muffler Pro Series Itu Bentuk Gerdusnya Itu Beda Bentuk Gerdusnya Seperti Ini Untuk Parts Box Untuk Parts Yang Tipe Pro Series Dari NDK Exos Nah Seperti Ini Ini Juga Menggunakan Dua Layer Dengan ukuran yang lebih besar Karena tipe Pro Series itu lebih besar Dari tipe DK Dari segi bentuknya Jadi untuk boxnya juga lebih besar Dan untuk produk seperti Header atau Ball on Kita ambil dulu Ini contoh Header dari NDK Exos Untuk part seperti ini Part Header atau part Ball on yang Tidak masuk ke dalam Gerdus Itu menggunakan Plastik Bubble Wrap dulu Yang pertama kita bungkus semua Lalu dilapis Dengan Bubble Wrap Dan yang terakhir untuk finnya Menggunakan Spons Nanti kita bungkus Nah seperti ini Kita lakban full Pakai lakban warna coklat Biar Pengiriman Dapat aman Diterima oleh Konsumen Jadi seperti itu Video untuk Proses Pemakingan di NDK Exos Dan Alhamdulillah Pengiriman di NDK Exos Kalau saya bilang Bisa 95% Barang Diterima di Tangan konsumen Dengan aman Ada pun 5% Itu mungkin Dari faktor X Entah kurir Atau Apa ya Mungkin Dari faktor X Yang Mengakibatkan Paketnya Diterima Dengan Kurang maksimal Tentunya NDK Exos Dan Official Team Memberikan Packing Dengan Maksimal Agar Barang yang di order Dapat Diterima Dengan Amat Bagi yang Berminat order Bisa langsung Hubungi Link yang ada Di bio Disini Juga Kita Sertakan Instagram Dan WA Sekian Video Pada Kali ini Jangan lupa Subscribe Like Dan Share Ke Teman-teman Kalian Dan Jangan lupa Follow Instagram Kami Di ESA Exos Thanks For Supporting Indonesian Exos System Salam War 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 Terima kasih.